Halo teman-teman sahabat channel kenalan kita Malam ini kita ingin mereview gaji dari Natalie Holzer Natalie Holzer merupakan artis muhalap Yaitu istri dari komedian Sule Natalie Holzer telah mengupload video sebanyak 388 Dan channel Natalie Holzer ini telah mendapatkan subscriber sebanyak 2.701.000 subscriber cukup memuaskan dan dia telah mendapat video-viewnya sebanyak 306.165.400 dan untuk countrynya tetap Indonesia Karena dia merupakan salah satu artis Indonesia Natalie Holzer saat ini sedang mengalami konflik rumah tangga bersama dengan suaminya yaitu komedian Sule Apakah mereka akan bercerai atau tidak kita tidak tahu bagaimana masalah rumah tangganya ke depannya Dan untuk tipe channel di ini merupakan entertainment Cocoklah sama pekerjaannya karena dia seorang artis yang multi-talented Dan channel ini telah dibangun pada Januari Sekitar Januari 2016 Sudah 6 tahunan juga Dan channel ini telah mendapatkan total grade Yaitu B plus B plus itu cukup bagus lah menurut saya Andaikan channel saya pun mendapatkan total grade B plus Pasti saya akan sangat senang Beruntung Udah lah cantik Multi-talented Memiliki anak yang ganteng Pengen deh Dan untuk saat ini Dia mendapatkan ranking social blacknya Sebanyak 20.037 Cukup lumayan sih menurut saya Dan ranking subscribernya saat ini Dia mendapatkan 10.020 Eh 10.012 Cukup lumayan banyak Dan rezekinya bagus Dan video ranking Ranking videonya Telah ditonton Banyak 31.237 Dan untuk ranking countrynya Dia mendapatkan 265 Memuaskan ya hasilnya Kalau menurut saya sih Cukup berkembang Dan nilai ranking entertainmentnya Dia mendapatkan Sebanyak 774 Dimaging menurut saya Memuaskan Dan mari kita lihat Mengenai info tentang channel ini berikutnya Dan untuk video Selama 30 hari Selama 30 hari Yang lalu Dia telah Mengupload Sebanyak 19.451 Dan naik Sebesar 6.6 Dan untuk Perolehan 30 hari Yang lalu Dia mendapatkan subscriber Sebanyak 130.000 Dan menurun Sebanyak 30% Kok bisa menurun ya Sebabnya apa ya Kurang tahu sih Kalau menurut kalian Kalau menurut kalian apa sih itu Sebabnya Biar bisa menurun Dan channel Natalie Holzer ini Mendapatkan Gaji bulanan terendah Sebesar 4,9 Dan gaji tertingginya Dia mendapatkan 72.800 Dolar Dan untuk Gaji tahunannya terendah Dia mendapatkan 58.400 Dolar Dan untuk Gaji tahunannya tertinggi Dia mendapatkan 933.700 Dolar Dan mari kita kalikan langsung Daripada membuat kita penasaran Membuat saya lebih penasaran lagi Berapakah gaji bulanan Terendah yang dia dapatkan Mungkin cukup banyak ya Apalagi bagi orang kampung Seperti saya Dan gaji bulanan Terendah yang dia dapatkan Yaitu sebanyak 4.900 Dikalikan dengan Dolar sekarang Yaitu sebanyak 14.500 Ayo kalikan Kita Sama-sama Untuk mengalikannya Dan dia mendapatkan Sebanyak 71.050.000 Rupiah Inilah gaji Bulanan Terendahnya Cukup memuaskan Dan untuk Gaji bulanan Tertinggi yang ia dapatkan Yaitu Sebanyak 77.800 Dikalikan Dengan Dolar sekarang Yaitu Jika dirupiahkan Sebanyak 14.500 Berapakah hasil yang dia dapat Sama-sama kita kalikan Dan ia mendapatkan Gaji tertinggi Sebanyak 1.1.128.000 Melotot Melotot mataku Duit apa daun itu Geleng-geleng kepala Saya dibuatnya Andaikanlah Gajiku Seperti itu Sudahlah Cukuplah untuk Hayalan saya ini dulu Dan untuk Gaji tahunannya Terendah Dia mendapatkan Sebanyak 58.400 Dikalikan dengan 14.500 Dan dia mendapatkan Gaji tahunan Terendah Sebanyak 846.800.000 Rupiah Gak habis-habis Duitnya Berpilih cendol Kerupuk Bilih instan Saat-saat udangnya pun Bisa terbeli Oke Kita lanjut Dan untuk Gaji tahunannya Tertinggi Dia mendapatkan Sebanyak 933.700 Dikalikan dengan 14.500 Dia mendapatkan 13.000 rupiah 538.650 Buat teman-teman Jangan lupa Subscribe Dan like Dan bagikan Agar ini berkini